Cewek ini capek nih jomblo terus Tiba-tiba dia ngeliat iklan jual pacar robot Dia bisa pilih kriteria nih Mau pacarnya kayak gimana Dia pilih yang sensitif Terus dateng nih di dalam box Baru dateng pacar robot ini langsung bawain bunga Romantis banget kan? Tapi cowok ini sensitif banget Tangannya luka dikit langsung nangis Terus pas makan malem Cewek ini kan nunjukin menunya ikan Dan cowoknya langsung shock Ternyata dia sesensitif itu Dia gak tegang liat ikan dijadiin lau Pokoknya kelakuannya aneh banget Sampai dinonaktifin tuh sama cewek ini Terus dia coba lagi Dia pesen kriterianya yang jantan Yang cowok banget Tapi ini cowoknya malah kayak bar-bar gitu Dia gak sanggup dan akhirnya dimatiin lagi Masih penasaran Kali ini dia pesen yang pinter Tapi malah ngebosenin Ngomonginnya pelajaran mulu Dia udah kapok lah pesen pacar robot Terus suatu hari dia kedatengan tukang paket Tukang paketnya jatoh dan ngejatuhin buku ini Ternyata cewek itu suka buku yang sama Udah susah-susah nyari Ternyata jodohnya datang sendiri Kalian tau kan yang bilang Kalo mau tidur cepet Harus ngitung domba Dari 1 sampai 100 Dombanya bakal loncat nih Tiap keitung Domba yang diurutan ke 100 Udah gak sabar Pengen cepet-cepet disebut Dia nanya ke domba yang 99 Kok kita gak dipanggil-panggil ya? Ya dia kan urutan terakhir Jadi ya masih lama Dari ke 40-an 80-an Domba yang ke 100 Udah gak sabar nunggu gilirannya Tapi diurutan ke 99 Orangnya udah tidur Jadi dia gak dipanggil Dia sedih nih Dia pengen jadi nomor 1 Yang kebagian dipanggil pertama Terus dia sadar Dia kan angka 100 Ada angka 1-nya Dia langsung dapet ide Ngunciin si nomor 1 Terus dia cukur Angka 0-0 di badannya Jadi tinggal angka 1 aja Dan disaat dia udah siap-siap Bakal dipanggil pertama Ternyata orang yang tidur Malah nyebut angka 100 duluan Jadi kali ini Hitungannya mundur Nyesel deh dia Makanya yang sabar Serigala ini Kerjaannya bersihin jendela bangunan Dia lapar banget nih Tapi gak punya makanan Tiba-tiba dia ngeliat Dibalik jendela itu Ada kantor yang isinya domba semua Dia langsung kebayang nih Pengen menyantap domba-domba itu Jadi dia ngelamar kerja disitu Dan diterima Dombanya pada ketakutan Si Serigala udah nyiapin cara nih Buat memaksa domba-domba itu Tapi ada satu domba baik Yang nemenin dia Dan ngasih tau Kalo disitu tuh disediain makanan Dia suka banget sama makanan itu Dan udah gak pengen Makan dombanya lagi Dia jadi rajin kerja Bahkan baik banget nih Dia bauin makanan Buat domba-domba disitu Suatu hari dia kerja seharian Sampai capek dan lapar banget Tapi pas dicek Makanannya gak ada Semua abis Dimana-mana gak ada Padahal dianya udah lapar banget Eh tiba-tiba dia satu lift Sama domba yang banyak banget Dan domba-domba itu dia makan Yaudah dia dipecat Dan baik lagi Jadi petugas bersihin jendela Dan dia liat bulu-bulu ayam nih Sasaran berikutnya Anak cowok ini makan semangka Sama biji-bijinya Terus biji semangka Yang masuk ke dalam tubuhnya itu tumbuh Nah besoknya Pas bangun tidur Dia kaget nih Soalnya ada taneman Yang keluar dari hidungnya Bahkan tubuhnya cepet banget Padahal dia harus sekolah Kepala sekolahnya kan tau nih Terus dicabut dong itu Tiba-tiba dari hidung anak ini Malah keluar cairan semangka Dia dibawa ke ruang kesehatan Dan si susternya tuh sadar Kalau tubuh anak ini Udah dikuasai semangka Akhirnya dicabut-cabuti tuh tanemannya Tapi anak ini takut Dia malah kabur Dan cepet banget nih Anak ini makin berubah Jadi buah semangka Liat tuh Sampai jadi semangka beneran Dia gak tau nih Apa yang bakal terjadi Jadi dia main aja seneng-seneng Sampai dia yang jadi semangka ini Kelempar Jatuh dan pecah Terus semangka itu dimakan Sama temen-temennya Ibu ini selalu bikin bapau Untuk dimakan sama dia dan suaminya Tapi suatu hari dia kaget Karena bapaunya ini tiba-tiba hidup Karena bapaunya lucu Dan kebetulan dia juga gak punya anak Yaudah dia urus aja nih bapaunya Dia kasih makan Diajakin pergi kemana-mana Pokoknya bapa ini bener-bener dijagain Udah kayak anaknya sendiri Waktu berlalu Dan bapa ini tumbuh terus Mulai deh dia pengen punya temen Dia pengen bisa main bola sama anak-anak yang lain Tapi dia kan bapau Kalo kena bola bisa gawat Makanya gak dibolehin nih sama ibunya Si bapau kesel Dia ngambek Ibunya udah minta maaf juga Dia tetep gak mau Bahkan ibunya udah masakin masakan kesukaannya Tapi si bapau tetep gak peduli Dia malah pergi sama temen-temennya Udah gitu pulang-pulang dia malah bawa cewek Dan dia tuh cuma ngambil barang Dia mau ninggalin ibunya terus pergi sama cewek itu Si ibu gak mau kehilangan si bapau Tapi dia tetep keras kepala Dia mau pergi mereka sampe tarik-tarikan Dan udah gak bisa lagi nih Daripada dia harus kehilangan si bapau Akhirnya ditelan aja deh tuh sama ibunya Gara-gara kena air hujan Kakek ini berubah jadi muda lagi Jadi setelah tua Kakek ini tuh jadi mager banget Si nenek sampe sedih ngeliatnya Padahal waktu muda dulu Mereka suka joget bareng Tiba-tiba hari itu turun hujan Dan secara ajaib Si kakek berubah jadi muda lagi Dia jadi semangat buat bergerak Jadi semangat buat dance Dia kejar si nenek Dan ternyata dia liat nenek itu jadi muda juga Karena kena air hujan Tapi ternyata mereka bakal balik jadi tua lagi Kalo gak kena air hujannya Mereka akhirnya lari-lari nih Kejar-kejaran sama hujan Karena si kakek maunya tetep muda Biar dia semangat Dia lari Lari terus Bahkan si nenek sampe ketinggalan Sampai akhirnya dia udah gak bisa Ngejar hujan ajaib itu Si kakek harus terima kenyataan Kalo dia sekarang udah gak muda lagi Dia sampe sedih Tapi setelah dia liat si nenek Dia jadi sadar nih Gak harus balik lagi jadi muda Untuk semangat Dan mereka akhirnya seneng-seneng deh Joget-joget lagi Kayak pas masih muda dulu Ada kolam air Yang kalo dilemparin koin Bakal ngabulin apapun yang diminta Bapak tadi tuh pengen uang Dan ternyata ada petugas yang bakal ngabulin permintaannya Terus tiba-tiba dateng cowok ini Dia mau ngelempar koin Ada cewek ini yang mau ngelempar koin juga Mereka ngelempar di waktu yang sama Dan permintaannya sama-sama cinta Si petugas udah mau ngabulin nih Harusnya mereka berdua jodoh Tapi cintanya malah kehalang koin Mereka berdua gak tau Mereka kira permintaannya gak terkabul Si petugas akhirnya terpaksa keluar Dia harus berbuat sesuatu Apalagi cowok itu udah mau ninggalin tempat ini Sampai si petugas itu pakai koin juga Buat dilempar ke kolam itu Dan berhasil nih Efek cinta yang tadi nyangkut berhasil keluar Cowok dan cewek itu dipertemukan Permintaan cinta mereka di kolam itu Akhirnya terkabul Kakek ini kerjaannya memutus tali hidup seseorang Jadi yang talinya diputus bakal meninggal Dan fotonya dicap Atau bisa juga hewan nih Kayak kucing ini Dan pas giliran anak kecil ini Si kakek udah siap-siap motong Tapi bel rumahnya bunyi Dan pas dicek ada anak yang lagi megang foto kucing Ternyata anak yang sama kayak di foto tadi Lagi nyari kucingnya Ngeliat banyak gantungan tali Anak itu langsung robos masuk Dia main-mainin tuh Sampai si kakek pusing banget Sampai tiba-tiba Dia ngeliat foto kucingnya yang udah dicap Dia sadar tali kucingnya udah dipotong Terus si kakek udah siap-siap nih Motong talinya anak itu Tapi ternyata Dia juga megang tali yang ada foto si kakek Si kakek langsung nenangin anak itu Dan buru-buru ke mesinnya Ternyata kucing kan punya sembilan nyawa Jadi kucingnya anak itu masih bisa diselamatin Dan udah deh si kakek capek lah Berurusan sama bocil Dia males ngerjain kerjaannya Daripada motong tali hidup Dia akhirnya motong rumput Debu-debu di rumah ini Suka banget nih ngambilin remah-remah biskuit Tapi ada satu debu yang dijauhin nih Sama debu-debu lain Tiba-tiba ada si bibi dan alat penyedot debunya Temen-temen debunya pada kesedot Cuma si debu ini doang yang selamat Karena tadi dia gak ngumpul disitu Dia langsung nyambut colokannya nih Biar alat penyedot debunya gak bisa dipake Dia masuk dan ngeliatin temen-temen debunya Udah gak berbentuk Ditolongin nih dia susun satu-satu Dan si bibi udah siap-siap Mau nyolokin alatnya lagi Debu-debu itu berhasil kabur Tapi dia yang nolongin malah kesedot Tapi untungnya berhasil ditarik temennya Dia selamat Dan debu-debu ini gak diem aja nih Mereka mau bales dendam sama si bibi Tapi bibinya juga udah siap Nyinkirin debu itu Eits si bibi kurang gercep Jadinya dia kesedot Debu-debu itu menang Terus bibi dan alat penyedot debunya Ditendang dari rumah Kisah mainan-mainan lama Yang mau bales dendam nih Jadi karena udah lama gak dimainin Mainan-mainan ini tuh dimasukin ke kardus Sama pemiliknya Nah si boneka yang matanya satu ini Paling kesel Soalnya dia tuh dulu boneka kesayangannya Anak cewek ini Tapi ternyata Anak cewek itu udah tubuh dewasa Bahkan udah jadi ibu-ibu yang punya bayi Dia kesel Karena posisinya digantiin sama bayi itu Dia ngajakin boneka lainnya Buat bales dendam nih Tapi si bayi malah asik mainin-mainannya Ngegaguh mereka yang mau bales dendam Bahkan bonekanya udah nyiapin jepitannya nih Buat jadi tusukan Dia udah ngelemparin dirinya Tapi lagi-lagi digagalin sama si bayi Terus si ibu akhirnya sadar nih sama mainan masa kecilnya dulu Bahkan dia ngeliat boneka ini rusak Matanya tinggal satu Mukanya juga keliatan kesel Dia sayangin lagi nih bonekanya Bahkan dibetulin nih Dan mainan-mainan itu dipajang lagi Seneng deh mereka Kakek ini jual rumah-rumahan kayu Buat hewan peliharaan Dan anak cewek ini mau beli rumah Buat peliharaannya Yaitu monster kecil Si monsternya seneng nih sama rumah barunya Dan anak itu juga seneng Besoknya dia dateng lagi nih Bawa monster kuning ini yang lebih gede Malah monster itu mau makan tanemannya si kakek Si anaknya juga sosoan nih Mau nyerem tanaman kesayangannya si kakek Padahal harusnya disemprot aja Malah monsternya gak bisa diem Sampai ngerusakin rumah kayunya Setelah berapa hari Anak itu dateng lagi Kali ini gak main-main Dia bawa monster yang gede Si kakek sampe shock Malah itu monsternya bikin rusak potnya kakek itu Dia sampe diusir Tiba-tiba monster yang kuning Lagi asik makan tanaman kesayangan si kakek Marah lah si kakek Mereka semua diusir Hari-hari berikutnya Si kakek ngerasa sepi nih Gak kedatengan si anak kecil Akhirnya disamperin Sambil si kakek udah nyiapin sesuatu Dan si anak itu juga udah nyiapin tanaman Buat gantiin tanamannya si kakek Ternyata kakek itu bawain rumah-rumahan yang banyak banget Jadi anak itu bisa niara banyak monster Baik banget ya si kakek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!